Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Gagak emas berkaki tiga cukup sombong Dia percaya api miliknya mampu menghabisi Tanyun Tanyun berteriak Senior gaga tolong ampuni aku Gagak emas berkaki tiga berkata dengan acu tak acu Jika kamu tidak bisa bertahan, maka kamu akan mati Tanyun yang berguling-guling di lautan api Tiba-tiba melesat ke arah gaga emas berkaki tiga sambil berkata Jinni, Mushin, Kingying, Wu Wu, Xianchen kalian keluarlah Ketika lautan api berguncang Tanyun melesatkan pedang Dewa Hongmeng Dengan atribut emas, kayu, air, api, dan tanah Lima pedang Dewa Hongmeng tiba-tiba melonjak Hingga seribu kaki Dan menusuk ke arah kepala Leher, perut, sayap kiri, sayap kanan gaga emas berkaki tiga Adegan tiba-tiba ini membuat gaga emas berkaki tiga merasa ngeri Gaga emas berkaki tiga menghindar Meskipun gaga emas berkaki tiga lolos dari serangan fatal Tetapi lehernya ditusuk oleh Mushin Kingying berhasil menusuk perut gaga emas berkaki tiga Ada pun Wu Wu dan Xia Chen Mereka menyayat sayap gaga emas berkaki tiga Dan tersangkut di tulang sayapnya Pada saat ini Darah menyembur keluar dari leher, perut, dan sayap gaga emas berkaki tiga Tan Yun meraung keras Dia memegang pedang Dewa Hong Meng Dia tiba-tiba berubah menjadi aliran air emas Dan muncul di depan leher gaga emas berkaki tiga Tan Yun melesatkan sebuah serangan Meskipun gaga emas berkaki tiga terluka Ia memutar kepalanya ke samping dengan kecepatan tinggi Dan menghindari serangan Tan Yun Gaga emas berkaki tiga mengepakkan sayapnya yang terluka parah Dan cakarnya yang tajam melesat ke arah Tan Yun Tan Yun langsung berubah menjadi aliran air emas Dan muncul di perut gaga emas berkaki tiga Tan Yun memegang pedang Dewa Hong Meng sepanjang 300 kaki Dan menusuk perut gaga emas berkaki tiga dengan keras Tiba-tiba Darah panas seperti magma menyembur Gaga emas berkaki tiga berteriak Tan Yun mengalirkan kekuatan spiritualnya Dan berniat untuk memotong parut gaga emas berkaki tiga Tan Yun tahu Jika dia berhenti menyerang Dengan kecepatan serangan balik dari gaga emas berkaki tiga Mungkin nyawanya bisa melayang Seperti yang diperkirakan Saat firasat buruk masuk ke dalam hati Tan Yun Gaga emas berkaki tiga Menjulurkan cakarnya yang tajam Dan menusuk dada Tan Yun Wajah Tan Yun langsung pucat Darah terus mengalir dari mulutnya Pada saat ini Gaga emas berkaki tiga yang terluka parah Membawa Tan Yun menukik ke bawah Gaga emas berkaki tiga Meraih tubuh Tan Yun dengan kaki kirinya Segera setelah itu Kaki kanannya meraih kaki Tan Yun Suara kesakitan yang tidak terkendali Datang dari mulut Tan Yun Di pagoda suci Mumeng Yi Sung Wuxiao serta Dante Sianer Mereka berteriak Sementara Sen Subing terdiam Tetapi air mata menetes si pipinya Suara retakan tulang yang jelas terdengar di telinga semua orang Tan Yun menggertakan giginya Dan mengeluarkan suara yang menyakitkan Beberapa tulang rusuk patah oleh cakar ketiga dari gaga emas berkaki tiga Di dalam pagoda Suizian berteriak dengan marah Kakak Ipar tunggu Sian akan datang untuk menyelamatkan dirimu Mumeng Yi Sung Wuxiao Serta Dante Sianer Mereka juga hendak bergegas keluar dari pagoda suci Namun suara lemah Tan Yun terdengar Jangan keluar tanpa perintahku Api milik gaga emas sangat kuat Siapapun dari kalian yang keluar akan mati Keratua Dato dan Moer Ingat jangan keluar tanpa perintahku Sekarang gaga emas berkaki tiga juga terluka parah Aku akan memanfaatkan kesempatan nanti Dan memberi kalian kesempatan untuk menyerang Sebelum itu jangan keluar Sian Siaw Sianer Meng Yi Kalian jangan menangis Mendengarkan hal itu Beberapa gadis menganggu Dan berkata bahwa mereka tidak akan menangis Tetapi hati mereka terasa sakit Melihat penampilan tragis Tan Yun Kera iblis Singa naga emas Dan Moer juga menangis Di langit lebih dari 2 juta mil jauhnya Feng Tian Lun dan 12 tetua keluarga Feng Mereka juga ingin menyelamatkan Tan Yun Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahan Dengan api milik gaga emas berkaki tiga Pada saat ini di ujung langit Sugeyu dan Suan Yungking di perauro Mereka sangat gembira Suang Yungking tertawa keras dan berkata Ketika Tan Yun mati Biarkan gaga emas berkaki tiga Menghancurkan Kera dan Singa Serta orang-orang dari Sikti Suci Wang Fu Sugeyu berkata melalui transmisi suara Untungnya ada monster penjaga di istanaku Dan tidak ada yang tahu tentang hal itu Kecuali para kepala istana sebelumnya Kemudian Sugeyu berkata dengan keras Tan Yun telah menghabisi suami dan cici Dia pantas mati hari ini Setelah menghancurkan orang-orang kuat dari Sikti Suci Wang Fu Mari kita pergi ke Sikti Abadi Dan bergabung dengan Ruyian Wu Ji Untuk menyerang Sikti Suci Wang Fu Pada saat ini Cakar ketiga milik gaga emas berkaki tiga Masih dengan kuat menggenggam Tan Yun Dia terengah-engah dan berkata dengan dingin Manusia Dewa ini tidak akan pernah menarik api milikku Dengan api milikku Manusia rendahan yang bersembunyi di dalam senjata ruang dan waktu di tubuhmu Akan terbakar habis-habisan Begitu mereka keluar untuk menyelamatkan dirimu Mendengarkan hal itu Tan Yun mengeluarkan dua suap darah Dan berkata dengan lemah Gaga emas berkaki tiga Kamu tidak bisa menghabisiku sama sekali Karena sekarang guruku Telah memasuki alam rahasia Begitu Tan Yun selesai berbicara Dia perlahan menoleh Menatap langit yang kosong Dan berteriak dengan gembira Guru Kamu akhirnya disini Cepat selamatkan aku Gaga emas berkaki tiga tertagun sejenak Dan saat dia melihat ke atas Tan Yun menghabiskan seluruh kekuatannya dan berkata Keratua Moer Datu keluarlah Setelah itu Api Esong Meng setinggi 800 kaki naik ke langit Segera Aura dingin yang dipancarkan api Esong Meng Menyebabkan suhu lautan api yang dikeluarkan oleh Gaga emas berkaki tiga Menjadi turun Kerah iblis berkata Kakak kamu gigit dia Moer kamu serang sayap Gaga emas berkaki tiga Aku disini untuk menyelamatkan tuan Singa naga emas muncul di atas kepala Tan Yun Dia menahan rasa sakit karena terbakar Dia membuka mulutnya yang berdarah Dan menggigit leher panjang Gaga emas berkaki tiga Gaga emas berkaki tiga menggelengkan kepalanya dengan keras Berusaha menyingkirkan singa naga emas Pada saat yang sama Moer muncul entah dari mana Dan menggigit sayap gaga emas berkaki tiga Kerah iblis muncul entah dari mana dan berkata Burung berambut campuran Kamu beraninya menyakiti tuanku Kerah iblis menahan rasa sakit yang hebat Dia mengainkan tongkatnya ke arah kaki gaga emas berkaki tiga Jeritan gaga emas berkaki tiga terdengar Kakinya yang patah masih dengan kuat menggenggam tubuh bagian atas Tan Yun Tan Yun pingsan setelah jatuh ke pegunungan Mumengi Sungusiao dan Tesianer Dan yang lainnya muncul di samping Tan Yun Mumengi berlutut Memeluk Tan Yun dan berkata sambil menangis Tan Yun bangun Jangan menakuti diriku Tolong bangunlah Ketika Tan Yun mendengarkan suara tangisan Dia membuka matanya dengan susah payah Dia menatap Mumengi dan gadis-gadis Yang sedang menangis Lalu dia berkata dengan lembut Aku baik-baik saja Kalian tidak perlu khawatir Tan Yun mengeluarkan pagoda suci Membuka lantai dua belas Dan berkata dengan lemah Mengi Aku sedikit lelah Sekarang bawa aku ke lantai dua belas Untuk beristirahat dan memulihkan diri Siau Pergi dan ambil kakiku yang patah Mumengi memeluk Tan Yun Dan melayang ke udara Menuju lantai dua belas Lalu dengan lembut menempatkan Tan Yun Di dalam pagoda Setelah beberapa nafas Song Wuxia memegang kaki Tan Yun Dan memasuki lantai dua belas Lalu dia meletakkan kaki itu Di samping Tan Yun Tan Yun berkata Kalian keluarlah Satu hari di pagoda lantai dua belas Sama dengan delapan bulan di dunia luar Aku akan segera pulih Kedua gadis itu menyeka air mata Dan meninggalkan pagoda suci Di sisi lain Gagak emas berkaki tiga berteriak ngeri Semua orang menemukan melalui kesadaran spiritual Bahwa setelah gagak emas berkaki tiga terluka parah Api miliknya juga menghilang Meskipun Moer memiliki sisi naga untuk melindungi tubuhnya Setelah sisi naga terbakar Sisi itu retak seperti tanah yang kering Gagak emas berkaki tiga berkata dengan lemah Apa yang kamu inginkan Selama kamu mengatakannya Aku akan setuju Tubuh kerak iblis tiba-tiba menyusut Dan melompat ke punggung singa naga emas Tubuh Moer juga langsung menyusut Dan terbang ke atas punggung singa naga emas Singa naga emas yang tubuhnya terbakar Mengepakan sayapnya Dan terbang menuju Sugeyu dengan kecepatan ekstrim Di perauro Setelah Sugeyu melihat bahwa gagak emas berkaki tiga telah dikalahkan Wajahnya pucat Kakinya lemah Lalu dia bergumam Sudah berakhir Leluhur surgawiku dan monster pelindung sudah dihabisi Air mata Sugeyu tidak bisa berhenti mengalir Dia berlutut di perauro Dan berkata lagi Leluhur pendiri Aku minta maaf di tanganku Istana jiwa ilahi hancur Aku adalah orang berdosa selama berabad-abad Aku adalah pendosa dari istana jiwa ilahi Suang Yung King yang berada di samping melirik Sugeyu Dia terbang ke bawah perauro Melepaskan aura alam janin tingkat ke delapan Kemudian dia terbang menuju formasi teleportasi Suang Yung King meraung dengan suara serak Feng Tian Lun Lelaki tua ini berada di alam janin tingkat ke delapan Jangan paksa lelaki tua ini untuk menghabisimu Biarkan aku pergi ke medan perang para dewa Mata Feng Tian Lun sedikit menyimpit Dia melihat ke samping pada para tetua di alam janin dan berkata Para tetua jaga formasi teleportasi Setelah memberi perintah Feng Tian Lun dan tetua agung memegang pedang Menuju ke arah Suang Yung King Setelah beberapa saat Mereka bertiga bertarung dengan sengit bersama Tiba-tiba kekuatan domain menyebabkan gunung-gunung di bawah runtuh satu demi satu Dan Suang Yung King akhirnya berhasil dihabisi Di sisi lain Sugeyu tidak melarikan diri Bukannya dia tidak ingin melarikan diri Tetapi dia tahu tidak bisa melarikan diri sama sekali Menghadapi kera iblis Singa naga emas dan moer Dia berdiri perlahan dan menatap sekeliling Dia memikirkan istana jiwa ilahi Yang menjadi terkuat di antara tiga sekte kuno Dia juga memikirkan tanyun Dia sangat menyesal Mengapa tidak menghabisi tanyun dari awal Jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih Dia tidak akan ragu untuk menghabisi tanyun sejak awal Pada saat ini Tangisan lebih dari 12 juta murid dan ribuan pejabat tinggi terdengar Mendengarkan teriakan para pejabat tinggi dan murid Sugeyu menarik nafas dalam-dalam Dan melepaskan kesadaran spiritualnya Lalu dia berkata dengan ekspresi sedih Semua pejabat tinggi dan murid istana jiwa ilahi Aku Sugeyu Meminta maaf untuk semuanya Tanpa menunggu Sugeyu selesai berbicara Suara lemah dan marah tanyun terdengar di langit Kera tua, habisi dia untukku Kera iblis bergegas ke langit Dan melambekan telapak tangannya yang besar ke arah Sugeyu Sugeyu berteriak dengan marah Tanyun, aku Sugeyu Aku mengutukmu Saat telapak tangan kera iblis mengenai Sugeyu Dia langsung hancur berkeping-keping Ribuan pejabat tinggi menangis Memikirkan apa yang dikatakan tanyun sebelumnya Semua pejabat tinggi juga akan dihabisi Pada saat ini Suara lemah tanyun terdengar lagi Ketika kepala sekte ini masih menjadi murid sekte suci wangfu Aku pergi ke istana jiwa ilahi dua kali Untuk pertama kalinya Kepala sekte ini ingat bahwa ketika aku mewakili sekte suci wangfu Dalam memperebutkan kota memasuki medan perang para dewa Kalian semua ingin menghabisi diriku Yang kedua Saat aku memasuki medan perang para dewa Kalian semua juga ingin menghabisi diriku Jika kepala sekte ini menghabisi kalian Aku bisa dianggap tidak bersalah Namun demi yukin Aku akan memberi kalian kesempatan Di bawah kepemimpinan kepala sekte ini Kalian akan semakin dekat dengan alam abadi Kepala sekte ini berjanji Bahwa selama kalian dengan tulus tunduk padaku Kepala sekte ini akan memperlakukan kalian dengan cara yang sama Seperti aku memperlakukan murid-murid sekte suci wangfu Baiklah kepala sekte ini telah mengatakannya Aku akan memberi kalian satu jam untuk memikirkannya Ada pun para pejabat tinggi dari istana jiwa ilahi Kepala sekte ini akan memberi kalian kesempatan Untuk menghabisi diri kalian sendiri Mendengarkan hal itu Lebih dari 3800 diaken dan tetua terdiam lama Pada saat ini Seorang tetua di alam ilahi tingkat sempurna berlutut Mengadap Tanyun dan berkata Kepala sekte ini Tolong jaga jiwaku Sehingga aku memiliki kesempatan untuk berinkarnasi sebagai manusia Kemudian 90% pejabat tinggi berlutut Dan memohon kepada Tanyun Untuk membiarkan jiwa mereka berinkarnasi Hanya 10% dari pejabat tinggi Yang memilih untuk menghabisi diri mereka sendiri Dan membakar jiwanya Tiba-tiba Tanyun berkata Kepala sekte ini setuju Setelah para pejabat tinggi berterima kasih Mereka menghabisi diri mereka sendiri Dan menyisakan jiwa mereka terbang menjauh Segera Lebih dari 3000 jiwa melayang di atas pegunungan Jiwa tetua di alam ilahi tingkat sempurna Menata para murid dan berkata Anak-anak kalian tidak bersalah Karena kepala sekte ini telah berjanji Untuk tidak menghabisi kalian Maka ikutlah dengan kepala sekte ini Mendengarkan hal itu Seorang murid penegak hukum menangis dan berkata Guru Istana jiwa ilahi sudah hilang Apa gunanya nyawa murid ini Tetua itu berkata Dengarkan gurumu Kehormatan sekte itu penting Tetapi hidupmu harus dihargai Kepala sekitan bersedia memberimu kesempatan untuk hidup Itu cukup menunjukkan Bahwa kepala sekitan adalah seorang pria sejati Setelah mendengar Murid penegak hukum itu bersuju dan berkata Guru terima kasih atas pengajaranmu Guru masih ada sesuatu yang aku tidak mengerti Apakah situasi saat ini kesalahan dari sekte suci wangfu Ataukah istana jiwa ilahi Di hadapan pertanyaan para murid Tetua itu berkata Karena kamu ingin tahu Maka tetua ini akan mengatakan yang sebenarnya Dari sudut pandang para pejabat tinggi Istana jiwa ilahi memutuskan Untuk menghancurkan sekte suci wangfu Dan mengambil alih ngarai para dewa Tapi dari sudut pandangku Sekte suci wangfu tidak pernah memiliki tanda-tanda menyerang istana jiwa ilahi Situasi saat ini dipicu oleh istana jiwa ilahi Terus terang Istana jiwa ilahi yang membuat kesalahan Ketika tetua itu selesai berbicara Dia melayang keluar alam rahasia tanpa menoleh Suara lemah tanyun terdengar Tetua penegak hukum Apakah kamu tahu dimanakah pedang dewa yang diambil dari tanah abadi Jiwa tetua itu berhenti dan berkata dengan jujur Kepala sekitan Padang itu ada di aula pedang dewa Tetapi semua kepala istana dari generasi ke generasi Tidak dapat melepaskan kekuatan pedang dewa Setelah itu Dia terbang keluar dari alam rahasia Pada saat ini Lebih dari 12 juta murid dari istana jiwa ilahi terdiam Kerah iblis Moer dan singa naga emas yang teruka Mereka terbang ke dalam pagoda Untuk memilikan luka mereka Waktu berlalu Satu jam kemudian Gerbang pagoda lantai 12 perlahan terbuka Tanyun yang telah pulih dari luka-lukanya Langsung berdiri di atas langit Tanyun bergumam Pedang pembantai dewa Hongmeng adalah milikku Orang lain tidak bisa mengendalikannya Tanyun menatap murid-murid di bawah dan berkata Seperti yang dikatakan tetua penegak hukum Sekte Suci Wangfu tidak pernah berpikir Untuk menghancurkan istana jiwa ilahi Tetapi istana jiwa ilahi dan sekte abadi Melanggar perjanjian dari tiga leluhur pendiri Ada satu hal yang tidak kalian sadari Lebih dari 4.000 tahun yang lalu Mantan kepala istana jiwa ilahi yaitu si Tu Feng Telah menyelinap ke sekte Suci Wangfu Dan berencana untuk menghancurkan sekteku Selain itu, kepala sekte ini memberitahu kalian Bahwa dalam waktu singkat Sekte abadi juga akan dihancurkan Satu jam telah berlalu Dan sekte Suci Wangfu Menyambut kalian untuk bergabung dengan kami Aku Tanyun dapat menjamin bahwa di masa depan Pegunungan hukuman surgawi Dan bahkan seluruh benua hukuman surgawi Tidak akan berani memprovokasi sekte kita Inilah saatnya bagi kalian untuk membuat pilihan Mendengarkan hal itu Lebih dari 12 juta murid terdiam Setelah waktu yang lama Mantan murid dari tetua penegah hukum istana jiwa ilahi Dia menatap Tanyun dan berkata Murid Shao Feng memberi hormat pada kepala sekte Shao Feng adalah orang di alam jiwa tingkat sempurna Dia adalah murid terkuat di antara semua murid istana jiwa ilahi Semua orang menundukkan kepala dan berteriak Murid memberi hormat pada kepala sekte Tidak lama kemudian Lebih dari 90% murid memilih untuk sujud kepada Tanyun Hampir 500 ribu murid masih tidak berlutut Dan memilih untuk hidup dan mati bersama dengan istana jiwa ilahi Terkadang Manusia bisa rela melewati api dan air demi keyakinan Terlepas dari benar atau salah Kesadaran spiritual Tanyun Menyelimuti 500 ribu murid Yang menolak untuk menyerah Dia perlahan menutup matanya Dan setelah mengelah nafas panjang Dia berkata dengan keras Wakil komandan organisasi asasin Song Hwi Sin berkata dengan hormat Bawahan ada disini Tanyun berkata Habisi mereka semua Setelah Song Hwi Sin menerima perintah Dia memimpin anggota organisasi asasin Untuk menghabisi 500 ribu murid Tanyun menatap lebih dari 1,1 juta murid Yang berlutut dan berkata Ingat, mulai sekarang Tidak akan ada lagi istana jiwa ilahi Kalian semua adalah murid sekte suci Wangfu Apakah kalian mengerti? Semua murid berkata serempak Murid mengerti Setelah Tanyun meminta para murid untuk bangun Dia berbalik untuk menatap Toba Yingying dan berkata Selanjutnya Beritahu mereka aturan yang ada di sekte suci Wangfu Mendengarkan hal itu Toba Yingying berkata Bawahan ini mengerti Tanyun menganggu dan berkata Yingying, aku akan menyerahkan masalah ini padamu Ada pun memilih pejabat tinggi yang baru Akan dibahas nanti Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu Lalu dia berkata dengan mata berkaca-kaca Kalau begitu Aku akan membawamu ke bongkahan es kuno Untuk bertemu seseorang Toba Yingying berkata Kepala Sikti siapa yang kamu maksud Tanyun mengelah nafas panjang dan berkata Kamu akan tahu nanti Melihat Tanyun tidak ingin mengatakan apa-apa lagi Toba Yingying berhenti bertanya Setelah itu Cincin kyangkun Toba Yingying menyala Bola merah seukuran kepala muncul dan diserahkan kepada Tanyun Kepala Sikti Ini adalah sumber api milik gagak emas berkaki tiga Setelah Tanyun menerima benda itu Dia bergumam Ketika api Hong Meng melap sumber api gagak emas berkaki tiga Aku pasti akan lebih kuat lagi Setelah itu Toba Yingying segera melakukan apa yang sudah dijelaskan oleh Tanyun Tanyun meminta para pejabat tinggi Untuk menemukan sepotong batu hitam changling Untuk membuat gerbang alam rahasia Setelah gerbang alam rahasia dibuat Tanyun mempercepat dan menghabiskan setengah bulan Untuk membuat formasi kuali cincin 12 naga Selama periode setengah bulan ini Toba Yingying memanggil semua murid Dan akhirnya diantara para murid Ada yang dipromosikan menjadi diaken Tetua dan kepala divisi gerbang luar Di gerbang dalam Juga ada diaken Tetua dan tetua agung Hanya saja tidak ada posisi kepala divisi Setelah Tanyun bertanya Toba Yingying memberitahu Tanyun Bahwa posisi kepala divisi Akan ditempati oleh orang-orang dari Sektesuci Wangfu Toba Yingying berkata dengan lembut Di antara murid-murid ini Pasti ada orang yang tidak mau menyerah Tanyun berkata dengan ringan Beri aku 10 tahun untuk memberitahu mereka Bahwa mereka tidak akan pernah menyesal mengikutiku Jika 10 tahun kemudian Aku masih tidak dapat mempengaruhi mereka Maka akan aku gunakan mata di Wahong Meng Mendengarkan kata-kata itu Toba Yingying berkata lagi Tuhan Apakah kamu ingin memberikan teknik kultivasi Pada orang-orang dari istana jiwa ilahi Tanyun berkata tanpa ragu Aku sudah mengatakan Akan memperlakukan mereka dengan sama Setelah Toba Yingying memimpin Dia terbang di udara Kemudian Tanyun terbang keluar dari alam rahasia Bersamamu Mengyi Songu Xiao Dante Sianer dan Suizian Tanyun melihat sekeliling Dan berkata sambil berpikir Mengyi Xiao Sianer Sian Gunung mana yang menurut kalian paling indah Suizian berkata Kakak Mengyi Menurutmu mengapa kakak iparku menanyakan hal ini Mumengyi menatap Sian dan berkata Kakak iparmu ingin membangun kembali gerbang gunung Pada saat ini Dante Sianer menunjuk ke puncak gunung Setinggi 360 ribu kaki di timur Dan berkata Tanyun Aku pikir itu adalah tempat yang sangat indah Tanyun segera melesat ke arah sana Dengan suara keras Para gadis tercengang Mereka melihat bahwa gunung itu menjadi melayang Itu karena Tanyun mengangkatnya Suizian berkata Tiga kakak perempanku Ternyata kakak ipar benar-benar kuat Ketiga gadis itu menatap Suizian tanpa henti Suizian berkata Kalian bertiga seharusnya sudah tahu Dan merasakan kekuatan dari kakak ipar Song Wuxiao serta Dante Sianer masih tidak mengerti Apa yang dimaksud Suizian Suizian tersenyum dan berkata Kakak Mengyi Hanya kamu yang mengerti maksudku Setelah mendengarkan Song Wuxiao serta Dante Sianer tidak mengerti Apa yang dimaksud Suizian Kedua gadis itu tersipu malu Dan menatap Mengyi tanpa sadar Mengyi memandang mereka berdua Dan berkata dengan suara seperti nyamuk Apakah Tanyun sudah em-em dengan kalian Keduanya menjawab dan berkata dengan suara rendah Tidak Kakak Mengyi Apakah kamu dan Tanyun sudah em-em Mumengyi berkata Belum Pada saat ini Tanyun terbang di atas gunung dan berkata dengan santai Apa yang kalian bicarakan Mengapa wajah kalian begitu merah Mumengyi berkata Kami baik-baik saja Tanyun melihat kepalsuan ketiga gadis itu Kemudian menatap Suizian dan berkata Sian Mereka tidak mengatakan yang sebenarnya Katakan pada kakak wibarmu ini Mengapa mereka memerah Tanpa menunggu Suizian berbicara Mumengyi melangkah maju Dan menutup mulutnya Lalu dia berkata Sian Jika kamu tidak tutup mulut Percaya atau tidak Aku akan menghancurkanmu Siong Wuxiao serta Dante Sianer juga memarahi Suizian Setelah Suizian menganggu Mumengyi melepaskannya Tanyun menatap keempat gadis itu Dengan tatapan kosong Dan kemudian terbang ke bawah secara vertikal Sambil membawa gunung Setelah meletakkan gunung itu Tanyun membumbung ke udara Dan dengan pedangnya memotong gunung itu menjadi dua Tanyun menggunakan pedangnya untuk mengungkir prastasi Yang bertuliskan Alam Rahasia Jiwa Ilahi Sikti Suci Wangfu Penyusup akan mati Ditanda tangani oleh Tanyun Guys jangan bingung ya Kalau kedepannya Mimin sebut Alam Rahasia Istana Jiwa Ilahi Menjadi Alam Rahasia Jiwa Ilahi saja Dan Alam Rahasia Sikti Suci Wangfu Menjadi Alam Rahasia Wangfu Oke kita lanjut Sekarang Sikti Suci Wangfu memiliki dua tempat Yaitu Alam Rahasia Wangfu Dan Alam Rahasia Jiwa Ilahi Pada saat yang sama Sikti Suci Wangfu memiliki ngarai para dewa Serta medan perang para dewa Di dua tempat itu Tanyun tahu bahwa ada semua jenis harta dan sumber daya Tidak ada keraguan bahwa Sikti Suci Wangfu Sekarang adalah yang paling kuat di pegunungan hukuman surgawi Mu Mingyi datang ke Tanyun selangka demi selangka Dia menatap ke arah Sikti Abadi Dan berkata dengan tatapan khawatir Tanyun tidak perlu terburu-buru untuk menyerang Sikti Abadi Tunggu sampai kekuatan kita meningkat lagi Sung Wuxiao serta Dante Sianer berkata Tanyun kakak Mingyi benar Setelah Tanyun menganggu ada harapan kuat di matanya Lalu dia berkata Mingyi Siaw Sianer Area alam rahasia ini tiga kali lebih luas dari alam rahasia Wangfu Kalian bermainlah untuk membiasakan diri Aku akan pergi mengambil pedang pembantai Dewa Hongmeng Mu Mingyi berkata Tanyun ada banyak kesempatan untuk mengenal alam rahasia ini Kami ingin menemani mu mengambil pedang Selain itu Kapan kita akan kembali ke alam rahasia Wangfu Dan memberi kabar pada kakak Yukin Tanyun berkata Tiga hari kemudian aku akan mengatur seseorang Untuk kembali dan memberitahu Yukin Kalian tinggal di alam rahasia jiwa ilahi untuk saat ini Kita akan kembali setelah aku membuat formasi teleportasi Menuju ke alam rahasia Wangfu Kemudian setelah Tanyun dan keempat gadis memasuki alam rahasia jiwa ilahi Mereka terbang menuju Aula Pedang Dewa Aula Pedang Dewa tingginya lebih dari 10.000 kaki Aula Pedang Dewa adalah tempat penting Dari istana jiwa ilahi Oleh karena itu Gerbang Aula diukir dengan pola formasi yang padat Jika seseorang ingin mencuri pedang dewa Mereka harus mematakan pola formasi Tanyun memiliki terlalu banyak perasaan di hatinya Dia telah menantikan selama beberapa dekade Dia ingin mengambil kembali pedang pembante Dewa Hongmeng Setelah Tanyun melirik pola formasi Tangannya perlahan berayun-ayun Dan berhasil membuka pola formasi Tanyun membuka gerbang Aula Dan menaiki tangga selangkah demi selangkah Tanyun melihat pedang besar yang tertutup debut berdiri di Aula Tanyun melambekan tangan kanannya Tiba-tiba Kekuatan spiritual seperti ular piton emas siksak Naik dari gagang pedang Menuju ke ujung pedang Dan akhirnya Memperlihatkan wujud pedang yang asli Mumengi berkata Tanyun apakah ini pedang pembante Dewa Hongmeng yang kamu cari Tanyun menganggut dan berkata Pedang ini memiliki 11 atribut Yaitu emas, kayu, air, api, tanah, guntur, waktu, ruang kematian, dan cahaya Hanya saja roh yang ada di dalam pedang tertidur lelap Setelah aku naik ke alam abadi di masa depan Roh pedang bisa bangun setelah menyerap esensi abadi Sebelum itu, aku akan menggunakan pedang ini Untuk menggunakan teknik pedang pembante Dewa Hongmeng Yang tiga kali lebih kuat dari Xiaozi Setelah berbicara Tanyun naik 5.000 kaki ke udara Dia mengelurkan tangannya Dan membelai pedang itu Tanyun berkata Kamu sudah terlalu lama terjebak dalam debu Sudah waktunya untuk melihat matahari lagi Kamu dulu mengikutiku Dan mengguncang langit dan dunia Tanyun mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi Telapak tangan kanannya mengenai dadanya Dan darah menyembur keluar dari mulutnya Tanyun berkata Pengorbanan darah Kesadaran spiritual Tanyun Mengendalikan darah Dan dengan cepat membentuk totem dalam kehampaan Totem berwarna darah itu bertuliskan Hongmeng Supreme Pada saat ini Mata indah dan tesianer melebar Dia hanya tahu bahwa Tanyun mengatakan Dia ingin mengambil kembalik pedang Dewa Tetapi dia tidak tahu Identitas Tanyun di masa lalu Pada saat yang sama Dia tidak tahu arti kata Hongmeng Supreme Mumengi melihat ekspresi dan tesianer Kemudian dia memberi tahu dan tesianer Melalui transmisi suara mengenai identitas Tanyun Mendengarkan hal itu Hati dan tesianer berdebar dengan kencang Dia baru tahu bahwa calon suaminya Sebenarnya adalah penguasa alam Dewa Hongmeng di masa lalu Segera Padang pembante Dewa Hongmeng bergetar Tanyun merasakan hubungan darah Dari padang pembante Dewa Hongmeng Itu berarti pengorbanan darah berhasil Tanyun berkata dengan lembut Padang pembante Dewa Hongmeng yang besar Tiba-tiba menyusut menjadi tiga kaki tiga inci Tanyun memegang padang pembante Dewa Hongmeng Dan tidak bisa menantawa Suizian berkata Kakak Ipar Padang itu sangat indah Bisakah kamu menunjukkannya padaku Tanyun menyerahkannya kepada Suizian Setelah Suizian memainkannya sebentar Dia memberikan padang itu pada Mumeng Yi Dan tesianer dan sungguh siau Sebelum memberikannya kepada Tanyun lagi Tanyun memasukkan padang pembante Dewa Hongmeng Kedalam pikirannya bersama dengan Jinny Musin King Yi Wu Sian Chen dan Jimmy Segera Mata Tanyun mengungkapkan kesedihan Dan kerinduan yang tidak dapat disembunyikan Lalu dia berkata Meng Yi Siau Sianer Sebenarnya ada alasan penting lain Mengapa aku tidak sabar Untuk menyerang istana jiwa ilahi Karena mantan istriku Berada di bawah bongkahan es kuno Yang ada di medan perang para Dewa Waktunya Saweria Dari Zegasi ya Semangat untuk uploadnya Min Semoga sehat selalu Amin Makasih ya Yang sudah traktir Mimin Episode kali ini Ya nanggung ya teman-teman Karena Dante Sianer juga Akhirnya tahu Berapa Bukan berapa ya Besarnya identitas calon suami Tercintanya Yaitu Mas Buambang ya Oke guys Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Wah dikit lagi nih ya Fang Luxuan Dan Sen Su Bing Waduh Tercintanya Tercintanya